Wujud kepedulian terhadap nasib pewarga yang kurang beruntung, Koptu Abdul Musa, personel Koramil 42004 Sarlangun di bawah Kodep 0420 Sarko, memberikan bantuan kepada warga desa pinaannya. Bantuan yang diberikan ini berupa kursi roda dan pakaian. Syahrul, warga desa Teluk Kecebung, Kecamatan Batin 8, terlahir dalam keadaan cacat atau kekurangan fisik. Sebagai bentuk kepedulian babinsa terhadap warga pinaannya, Koptu Abdul Musa mendatangi kediaman Syahrul dan memberikan bantuan berupa kursi roda. Hal ini sebagai wujud kepedulian babinsa kepada warga kurang mampu di wilayah pinaannya. Dalam kepeduliannya untuk membantu meringankan beban keluarga. Bantuan tersebut sangat dirasakan keluarganya, karena pasangan Syahrul dan Sauna Salim yang memiliki anak keterbelakangan mental dengan mengalami kondisi fisik yang tidak normal. Musa tergerak setelah mendatangi dan melihat langsung kondisi ekonomi Syahrul yang kurang beruntung. Dirinya yang menjabat sebagai babinsa desa Teluk Kecebung ini menuturkan kegiatan ini merupakan perintah Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahmat. Selaku TNI Angkatan Darat yang meminta dirinya harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dan senantiasa menjadi solusi di wilayah pinaannya. Hari ini saya selaku babinsa desa Teluk Kecebung, Kecamatan Batilapan, Kabupaten Surolangun, telah melaksanakan perintah Kasat poin kelima yang isinya TNI AD harus peduli terhadap warga sekitarnya, termasuk warga pinaan. Sesuai dengan pesan amanat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman S.E.M.E. Bahwa kita selagut TNI harus banyak bersedekah. Bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Orang yang bahagia itu belum tentu bermurah hati. Tetapi orang bermurah hati pasti bahagia. Itu pesan dari Bapak Kasat. Saya selaku babinsa mengajak kepada rekan-rekan ataukah pemerintah daerah. Sehubungan anak ini butuh uluran tangan kita semua agar kiranya dapat menyeluruhkan bantuan baik secara moral atau dengan mendatangi anak ini. Bisa kemungkinan sembuh atau kita memberi semangat untuk anak tersebut agar bisa seperti anak yang lain. Musa berharap ke depannya ada donatur yang murah hati untuk dapat berpartisipasi dalam membantu warga yang kurang mampu. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.